Saya mendapatkan undangan dari Kerajaan Saudi Arabia Sekarang tukang ngibul naik haji Rupanya disanapun ngibul deh Sinetron terbaru dulu tukang kubur naik haji Sekarang judulnya terbaru tukang ngibul naik haji Ini parah nih Parah 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 banget ini Ini netizen gak ada akhlak ini ya Aduh kok kenapa bisa-bisanya sekarang Ada judul tukang ngibul naik haji Kalau dulu sinetron itu tukang kubur naik haji Sekarang tukang ngibul naik haji Hati-hati loh kalian loh Coba nih kita dengarkan suara netizen Suara masyarakat Indonesia Iya kejujuran nih Dulu ada tukang gali kubur naik haji Ya sekarang tukang ngibul naik haji Rupanya disanapun ngibul ya Saya pikir ke Indonesia aja tuh Bukan di sana pun ngibul nih Gimana video nggak ya kan Kalau memang betul Tepat undangan yang mana Tunjukkan ya kan Jadi kita biar percaya Ya seperti Pak Jokowi ya kan Namanya tamu undangan itu ya kan Dikawal ketat Boleh tentera-tentera Arab Saudi ya kan Seperti Pak Jokowi Itu baru bentukkan masuk ke makamnya Rasulullah ya kan Baru benar Ini Cuma katanya Sebenfaktanya Anak gue Ini saya ngobong Gitu ya kan Oh ala nes nes Eh Juan nes Saya mendapatkan undangan Dari kerajaan Saudi Arabia Dan bersyukur Dangan apa Anda kan ngobong Itu namanya Pakai Jalur khusus Haji Iporuda Namanya Yang pake triple Bayarnya 300-400 juta per orang Ya Jalur undangan Ada mafiannya Coba hati-hati Ya Jadi Kalau memang benar Dapat undangan Mana undangannya Jangan cuma katanya Fatahnya dong Ya Macam Pak Jokowi ya kan Kalau memang diundang Masuk ke dalam Kaabah Ada fotonya Ada fotonya minimal Gitu Ya Jangan cuma katanya Ya itu gak apa-apa sih Memang Ya kan Terserah Bapak Mau bilang apa Yang penting kami udah tahu Jalur khusus 300-400 juta per orang Pak Pake triple Jadi diundang oleh Arab Saudi Itu Nah Pak Anies juga bilang Bahwa Sama-sama Ngedablus Sama-sama Ngedablus Sama-sama bohong Sama-sama bohongnya Sama-sama bohong Ngedablus Mas Wedan melakukan ibadah haji Di Tanah Suci Seketika Sirna Akibat mulai pendukungnya sendiri Aduh Ini pendukung sama yang didukung Sama tololnya Rakyat besok itu Enggak tahu informasi Dunia luar Eh Kadron Anies katanya diundang Raja Salman Eh Keberangkatannya aja Dilepas sama ketua umum demokrat HHY Sedangkan 50 orang itu Yang diundang sama Raja Salman Tiba-tiba Lepas langsung sama kedutaan besar Arab Saudi Salah satunya adalah Imam besar Masjid Istiqlal Terus Raja Rujudno Umar Di Waka Polres Kalau gak salah itu Dari Jakarta Selatan ya Dan yang lainnya itu Yang menurut Raja Salman itu Berprestasi Atau Berhasil Dalam Menyebarkan agama Islam Di Indonesia Ya Anies bro Woi Eh segitunya Kalian jualan politik Di negara orang Eh Pakai waktu Kalau ngomong Rakyat udah cerdas Di pimpin Jokowi Internet itu udah nyampe ke hutan Woi Woi Kalian itu gak malu Coba kalau Raja Salman dengar Kalau Anies itu katanya Diundang sama dia Habis kalian itu Woi Woi Malunya Woi Ampun kalian Drone Drone Sinetron terbaru Belum Tukang kubur naik haji Sekarang judulnya terbaru Tukang ngibur naik haji Maksud hati Mau mengikuti rekam jejak Bapak Jokowi Ketika Pilpres 2019 Bapak Jokowi itu Tamu kehormatan Tamu istimewa Disambut Raja Salman Diantarkan Sampai ke Tempat yang paling mulia Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Tukang ngibur mau mengikuti Disana malah dicuekin Kasian Delu Kasian Delu Itulah ya Politik ayat dan mayat Atau capres Politik ayat dan mayat Akan selalu Mempermainkan agamanya Jangan pernah dipilih Jangan pernah dipilih itu ya Capres Politik ayat dan mayat Bahaya Bahaya Berupa foto Terima kasih Haji Furoda Haji Furoda Ini adalah haji Yang tidak melalui Kuota haji Seperti biasa Seperti kita ya Haji Furoda Atau disebut juga Dengan haji Mujamalah Yaitu haji Yang Visanya Diperoleh Dari Keluarga Kerajaan Saudi Arabia Itu gratis Tidak Siapapun Bisa mendapatkan Jatah haji Furoda Atau haji Mujamalah Tersebut Asal kita Punya banyak Uang Trapel haji Sendiri Mematok harga Haji Furoda Atau haji Undangan ini Sebesar Rp4.000 Atau Rp360.000.000 Anda Punya uang Segitu Anda Tidak perlu Ikut Di dalam Haji Yang Harus Nungu 20 tahun Lebih Anda Bisa mendapatkan Undangan dari Kerajaan Saudi Arabia Asalkan Punya uang Tersebut Buat Pak Anies Selamat Mengaksanakan Ibadah Haji Semoga Menjadi Haji Makbrur Bapak Pengikut Pak Anies Tolong Kasian Pak Anies Kalau Anda Menyebarkan Hoks Seperti itu Pak Anies Menjadi Bulan-bulanan Bukan Menjadi Idola Mereka Oke Dan Bersyukur Kita Diberikan Tempat Tidol Anies Anies Melaksanakan Ibadah Haji Keput Islam Yang Kelimbang Saja Masih Dibumbui Dengan Kebohongan Mungkin Rakyat Indonesia Semua Bodoh Mungkin Pendapat Anies Rakyat Indonesia Gampang Miki Buling Sudahlah Mies Jabatan Cuma Lima Tahun Kalau Memang Fokus Ibadah Haji Ibadah Yang Fokus Yang Musuh Jangan Dibumbui Kebohongan Gitu Kalau Memang Anda Ini Undang Raja Salman Otomatis Sambutan Dari Raja Salman Berikut Pengawalnya Tentunya Ada Lagi Pulang Jangan Selalu Menggabung Menggabungkan Dengan Politik Gak ada Gunanya Rakyat Indonesia Gak bisa Begitu Bodoh Gak bisa Begitu Gampang Dikibulin Hanya Pengen Ketik Anda Cuma Anda Saran Saya Cuma Anda Kurang Kedas Coba Kalau Pahamu Sebelum Berangkat Ke Indonesia Ada Undangan Dari Raja Salman Lahan Pah Pah K Dijadikan Raja Salman Itu Cocong Cuma Tungguan Tinggi Sama Sisa Mengibu Pemimpin Pemimpin Indonesia Mano Tampak Gila Mbak Ibu Nya Tungguan Manis Anis 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 Tidak Hari Tanpa Boho Tidak Hari Tanpa Bersan Jowara Itulah Bakal Calon Anis Rasip Baswedan Tidak Tidak Undangan Undangan khusus Dari Raja Salman Siapapun Bisa Asal Punya Uang Banyak Kirain Saya Masuk Dalam Adapter Yang 50 Itu Ternyata Enggak Ada Tadi Yang Menerangkan Haji Puroda Jadi Semua Orang Bisa Asal Punya Uang Banyak 360 Juta Kalau Masalah Tadi Mislah Kasian Netizen Udah Cerdas Cerdas Jadi Hati Hati Dalam Berbicara Apalagi Disebarkan Media Sosial Hati 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 Bukan Malah Mendapatkan Simpati Bukan Malah Mendapatkan Dukungan Tapi Malah Mendapatkan Hujatan Tertawaan Mislah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh